Halo semuanya, balik lagi ke Sabu Vlog ini. Sekarang saya mau nge-review sebuah motor keluaran terbaru yaitu Yamaha Mio S. Yang pasti kalian udah tau lah siapa ambasadernya. Yoi Isyana Sarasvati. Tapi sebelum saya mereview motor ini, kita diajak touring 1 liter challenge. Kita start dari Yamaha flagship shop Jalan Pemuda Semarang, menuju ke tempat yang bagus lah buat foto-foto di Semarang. Yang pertama kita mampir di kampung Batik ini, yang tidak jauh dari kota Lama dan juga pasar Johar. Kampung ini dipenuhi dengan lukisan-lukisan yang menarik untuk dijadikan background foto. Lukisan di sepanjang geng ini bukan dilukis sembarangan loh. Tapi warga kampung Batik mengambil tema adik geng kota Semarang, yang berarti sejarah berdirinya kota Semarang. Beberapa warga disini juga pengerajin batik dan mereka menjualnya. Dan tak hanya kain batik, tapi ada berbagai aksesoris dari batik tas, sepatu pernak-pernik, gantungan kunci bercorak batik. Dan sekarang kita menuju ke perjalanan berikutnya, ke kelenteng Tai Kaksi. Umumnya traveler yang liburan ke Semarang hanya mengenal kelenteng Sampongkong. Padahal masih ada kelenteng lainnya loh yang tidak kalah bagusnya. Salah satunya adalah kelenteng Tai Kaksi, yang tidak jauh dari pencinan Semarang dan berada di kawasan Ganglombok. Kelenteng yang terletak di samping kali ini memang tidak sebesar Sampongkong. Namun untuk soal arsitektur dan detail bangunan, menurut saya kelenteng ini lebih menarik buat dikunjungi. Intro Ya, sebagai tujuan akhir dari perjalanan ini, Kita istirahat dulu sambil makan siang di Tanjung Laut Semarang. Setelah itu kita kembali ke Yamaha Flagship Shop. Dan sekarang saatnya kita review motornya. Intro Yang pertama saya mau jelaskan dari desainnya dulu toh. Menurut saya Mio S ini elegan dan menarik. Dari bentukannya yang cukup ramping, ringan dan nyaman ketika digendarai saat touring dari tadi pagi sampai siang ini. Desainnya sangat cocok aja sih buat pria maupun wanita untuk dipakai kemanapun kalian suka. Dengan bantu blus dan peleknya yang lebar itu, membantu tetap stabil saat berkendara. Dan Mio S dengan blue core ini irit bensin juga loh. Dan kualitas mesinnya itu tinggi. Garansi mesinnya 5 tahun per 50 ribu kilometer. Tidak perlu turun mesin, perawatannya juga ringan lagi. Dan ada beberapa varian warna yang bisa kalian pilih. Ini review menurut saya ya. Coba kalian rasakan sendiri dan kendarai. Barulah kalian bisa menilai sendiri. Dan untuk harga Yamaha Mio S ini adalah sekitar Rp 15.750.000. Yo, what's up semuanya kita ini habis ikut tour Mio S 1 liter challenge. Oke, terima kasih buat Yamaha Jawa Tengah yang telah mengajak saya untuk menyebuti tour 1 liter challenge ini. Saya sebagai perwakilan youtuber disini mengucapkan terima kasih. Lain kali ajak lagi ya kalau ada event kayak gini. Oke, jangan lupa subscribe ke Paul Sip. Sip. Format kakak.